Al-Fatihah Kuliah sudah Kerja juga sudah Nika belum Orang-orang sudah beranak Kawan-kawan awal Untuk siapa Bunga ini Allah Semoga engkau segerakan ya Allah Mungkin memang belum rezekinya Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Apa itu Ini Sepucuk harapan Sepucuk harapan dari Bunga Iya Harapan untuk Untuk dia nanti Apa masalahnya Dia itu Belum Nampak aja jodohnya Oh Maksudnya belum ada jumpa Belum dipertemukan mungkin Belum waktunya Tapi usaha masih sudah ada Usaha lagi usaha Persiapan sudah Lagi mau dipersiapkan Apa saja rupanya di antara persiapannya itu Satu Belajar ya Belajar Belajar ilmu parenting Oke siap lagi Lagi materi Masya berarti sudah Iya Lagi diberi Itu sudah cukup itu Ilmu sudah ada Masya sudah Sudah mapan Jadi tinggal nyari Penghuninya lagi Ibaratnya Penghuninya ini Belum ada yang Cocok sama Bunga ini Jadi harus cocok dulu Dengan Bunga itu Harusnya cocok dulu Emangnya kriteria Yang memilih cari itu Gimana Atau nanti jumpa Langsung dia daftar Yang pertama Dan sudah pasti itu Yang Tahu kewajibannya Maksudnya Apa yang wajib-wajib Bagi dia itu Dia tahu dia Maksudnya Apa saja yang harus Dia berikan kepada suaminya Baik itu untuk dirinya Kewajiban dia Sendiri Kepada Allah Kepada agamanya Artinya dia paham Dengan Harus paham Harus paham Hak dan kewajiban dia itu Bagaimana dia melayani suaminya Itu aja cukup Nanti ya Enggak juga Kira itu aja cukup Bakal banyak masuk Itu kan yang utama Itu yang utama Itu yang utama Itu yang utama Oke Kriteria selanjutnya Kriteria selanjutnya Bagaimana dia Menyujukkan mata Menarik gitu Menarik Enggak Enggak harus Enggak harus cantik Enggak harus cantik Cantik dengan relatif juga Astur Intinya dia Bisa menenangkan Menyejukkan mata Enak gitu dipandang Artinya ketika kita melihat dia Kita merasa tenang Merasa senang Dia malah sebaliknya Jangan nengok dia menauk Udah males ya Betul Jadi Kalau dari kriterianya tadi Yang pertama tadi Dia memiliki ilmu Itulah intinya Tanda kutip ya Solehah Yang kedua Dia Harus Apa namanya Sesuai dengan apa yang Bang Billy inginkan Dalam artian dia Dia menarik Menarik Menenangkan Menenangkan wajahnya Tapi gak harus cantik tadi ya Tapi betul Enggak cantik Kan cantiknya kan beda-beda Enggak cantik anak Soalnya cantik orang gitu Iya betul-betul Jadi bagiannya itu Udah cantik loh dia Tapi bagian orang kan Apalah Belum tentu Berarti dua ini cukup Jadi kalau datang Dua ini udah Kaper itu udah Karena dua ini Dia luas Yang utama itu kan Dia agak menyebaik Gitu kan Yang utama Itu sih Anak paling penting Karena Banyak Orang-orang sekarang kan Bandal-bandal Iya Yang kalau disuruh kan Nanti lah Ngelawan lah Ini-ini Ini kalau kita suruh Itu yang dicari Susah Patuh Patuh Itu yang susah dicari Apalagi kalau udah Standar dia tinggi Biasanya itu dia Dia yang menguasai Apalagi dia Miliki harta kan Cenderung sombong Bisa gitu Ya menunda Allah mudahkan Untuk bang Bilih Semoga Nanti Sesugera mungkin Amin Karena teman-teman yang lain Kayaknya udah pada Nah itu dia Aduh kadang anda nih Sedihnya di situ Sedih juga Di keramaian Keramaian Di keramaian Teman-teman Sama keluarganya Ada yang udah punya anak Ada yang baru nikah Yang baratnya gini Jodoh itu memang Sudah Allah atur Itu juga yang anda percaya Dan bisa jadi Itu yang terbaik Itu masih Allah simpan Jadi akan Allah datangkan Itu juga Salah satu Penyemahan anda Jadi masih disimpan Allah Tetap semangat Kita berusaha Tetap berdoa Kita berusaha Ikhtiar Serahkan kepada Allah Lampu 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 Apa ini Padil Apa nih Alhamdulillah Apa cerita Baru dari Kampung sebelah Oh sekarang Udah ini ya Bisnis ya Tidak lah Jual lampu Lampu apa ini Balik lah Masih ada berapa biji lagi nih Tadi udah banyak lagu Lampu apa Ini kan Belum ada kabar Kabar apa rupanya Kan mau ada mati lampu Ini lampu sate-sate Itu Itu lah Itu lampu kemah gak Untuk persiapan Untuk persiapan Kayaknya ini Disinilah kemarin Kok udah Sini orang mau jual Kok mulai Satu situ Baru nih ya Baru ya Iyalah Beli lah Ini masih banyak lagi Di rumah Masih ada Berita Kenapa tiba-tiba bisa jual lampu Itu dulu Kenapa Belum dapat kabar Terang-terang rupanya Untuk dua hari ke depan Tiga hari ke depan Itu ada pemadaman lampu Nampung kita Pemadaman bergilir Iya Maka persiapan Dari sekarang persiapan Kalau enggak Padam lah rumah Dua hari itu mati terus Berarti Iyalah Dari mulai Hari inilah Atau nanti Atau subuh nantilah Ini nanti lagi mati nih Kapan gitu Baik juga Susah juga Ada lampu kita Tunggu dulu Tunggu dulu Sebelum kita jauh ke sana Itu beritanya udah palit Palit kali saat ini Kabarnya tuh Udah sampai tersebar di Facebook Di WA Di grup-grup Oh iyalah Tapi gue guru kampung kita ya Untuk Sebuah-sebuah daerah kita Kampung kita aja Kampung kita kampung apa namanya Aduh Itu lah berapa tahun Engkau disini Kampung nama kampungnya Saya enggak memastikan lagi Takutnya nanti Bapak Adil ini Salah Salah desa Salah nama kampung Tunggu-tunggu Aku taruh ini dulu ya Oh iya 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 Nanti Tapi ini Itu stoknya banyak gak nih Soalnya kan satu kampung Ini untuk contohnya aja Habis itu sisanya itu di rumah Ada lagi Nanti mau tengok Ini mana jauh Warna biru, pink, hitam ada semua Pelangi ada? Pelangi ada sedulur paling Gak ada Gak boleh pelangi Minak gak murahnya nih Pakai minyak ya? Enggak lah Ini minyak apapun masuk ini Minyak jelanta bisa juga sini Berita tadi Berita tadi kita luruskan dulu Itu memang sudah benar Karena disini Ada Seperti unsur mencari keuntungan Di baris itu Keuntungan di tengah-tengah Jadi gini Setelah Nang dapat kabar Dapat kabar Beberapa? Kabar berita Pemandaban lampu itu Langsung lah Langsung berpikir Apa yang bisa dimanfaatkan Dari ini gitu Memanfaatkan situasi lah Membantu masyarakat juga Biar gak susah-susah Ke kota Beli-beli lampu itu Biarlah Dalam artinya Bisa membaca peluang bisnis Untuk membantu Masyarakat Oh niatnya membantu Bukan mencari keuntungan Membantu itu pun Adalah sikit-sikitnya Oh gini Sambil nyelam minum air Itu Mantap-mantap Murah aja Berapa ini? Satu piece? Kalau tempat Sama orang lain Persebut aku jual Dua setengah Dua setengah Dua sembuh Tuh ribu? Sama orang kampung Sama orang kampung nih? Sama orang kampung nih Murah aja Sama seribu? Wah Gakalan seribu Bungkus minyak Bungkus nyampe Cepet Cepet 80 lah Dari 150 Jangan lah Oke sebelumnya Bukan masalah ini ya Bukan masalah Bang Padil jualan Yang gak ada masalah Amah insya Allah Misalnya Memenjajakannya juga Silahkan Tapi sebelum itu Sebelum jawab ke sana Tapi tetap Bang Billy beli juga Ini berdebu bukan Sudah lama ya Maksudnya ini Untuk contohnya aja Ini untuk Ini pribadi Contohnya aja Nanti unitnya baru Barulah mengkilat Pakai Apa Sambun apa Degasuk gini Keluarjin gak? Terlepas ini Ini Apa namanya Dagangannya Bang Padil Tapi ada hal yang Harus kita Luruskan dulu Kita pastikan lagi Apa yang luruskan lagi? Tentang Beritanya itu Kita Kita khawatirnya Beritanya itu Tak benar Pak Ini zaman sekarang Tak benar Tak benar Ini Apaan Zaman sekarang Itu rawan Hoks-hoks gitu Yang pertama Bukankah dalam agama kita Jelas ya Kita diingatkan tentang itu Allah Sampaikan dalam Suara Al-Qujarat Ayat 6 Itu yang pertama Kalau datang Kalau datang kepada kalian Orang-orang yang beriman Seseorang Yang dia membawa berita Dan kita tahu Orang itu adalah orang yang fasik Fasik disini adalah orang yang dia itu Masih dipertanyakan Agamanya Berarti dia bukan orang yang soleh Dia selalu masih bergelimau Selalu berbuat maksiat Lalu berbuat onar Berbuat buruh Terkenal Dia bawa berita Apa yang terjadi Allah katakan Pak Tabayun Kita disuruh Betul-betul mencari Tabayun Mencari kejelasan berita itu Gak boleh Kita langsung Apa namanya Menghukumi Gak boleh langsung Apalagi sampai kita menyebarkan Kita berdapat berita nih Apalagi sekarang kan Media sosial luar biasa Kita bisa melihat Berita-berita Entah dari mana saja Di belahan dunia Di mana saja Yang diakses dengan Internet Dia bisa masuk Facebooknya Youtubenya Maupun juga Twitter dan lain sebagainya Bisa kita lihat berita Tapi Nah ini lagi Disinilah Koidah yang Allah telah Memang Sampaikan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu Allah sudah katakan Kalau datang kepada kalian berita Apalagi itu datang dari orang-orang yang pasik Atau orang yang gak jelas Sumber itu dari mana Maka Perintah utama adalah Antabayun Nah kalau ada orang-orang yang Dia baru dapat berita nih Bapak Adil misalnya Jumpa berita Masuk di Whatsapp gitu ya Informasi selembaran Dan lain sebagainya Kalau dulu kan Kertas ya Masih ingat dulu Pernah tersebar Ada kertas yang tulisannya itu Disuruh ngamalkan Ini ini Nyampaikan berita Dari orang yang bermimpi Di makamnya Rasul gitu kan Kalau misalnya Kau sebarkan Kau akan dapatkan berkah Dapatkan rezeki Dapatkan hal-hal yang tidak terduga Tapi kalau gak aku sebarkan Gak aku fotokopi lagi Gak aku sebarkan lagi Aku akan kena musibah Nah ini kan menyangkut Yang pertama Berita itu Itu adalah berita yang hoa Gak benar Gak jelas Sumbernya dari mana Nah kita Ketika kita terjadi Di dalam diri kita Kita yakini hal tersebut Berita itu Kalau gak aku lakukan Aku akan kena musibah Kalau aku lakukan Aku akan dapat manfaat Maka kita bisa jatuh Keyakinan itu Jatuh kepada sirik Bahaya Itu yang dia berhubungan Dengan akhidat Dan sekarang Bentuknya bukan lagi Selembaran Tapi lewat Pesan-pesan whatsapp Ya kan Pesan whatsapp itu disebarkan Nah Orang-orang yang dia Mungkin jauh dari kata Paham dengan ilmu agama Dia bisa termakan Dengan wakil Maka disitu Kok idah Yang paling penting adalah Ketika datang kepada Kalian berita Ulasan Atau apa saja informasi Maka kalian Cari tahu dulu itu Informasi betul gak Palit gak dia Tabayun Tabayun dulu Karena syaratnya diantaranya Yang menyampaikan itu Arus orang-orang yang benar-benar Kita tahu dia bagus agamanya Yang kedua Dia memang ahlinya Bicara tentang itu Di bidangnya Di bidangnya Gak salah orang Dan yang ketiga Apa yang dia sampaikan itu Memang Sesuai Artinya informasi yang diucapkan itu Informasi yang jelas Bukan dia ngomongin Nanti bisa ditafsirkan Dengan makna yang berbeda Itu juga bahaya Tapi ini kan Sudah kesebar Nah satu lagi Kesebar Berarti kan disana Ada unsur Ada orang-orang yang juga Ikut menjebarkan Rasulullah mengatakan Ketika kita Dengan mudah-mudahnya Dapat informasi Bang Padil masuk W.A. ke dia Informasi Tiba-tiba Bang Padil langsung aja Ngeser lagi Rasulullah katakan Abad Kapa bil mar'i Kadibat Ayuhad bisa Ikul lima Semiah Cukuplah seseorang itu Dikatakan dia orang yang pendusta Pembohong Ketika dia Dapat dia informasi Dia langsung sebarkan Tanpa dia cari tahu Untuk apa Ini hadis Luwain muslim Artinya hadisnya yang sohi Artinya apa Kita harus berhati-hati Nggak bisa kita begitu masuk Mungkin ya berita itu Kita rasa bagus ini Contoh saat ini kan Berita tentang Palestine Lagi gilisah-gilisnya Kita jangan Apa namanya Semudah itu Tiba-tiba percaya Yakin ya Langsung kita sebarkan Apalagi terdatang Tidak Israel Berita tentang pembelaan Bagaimana Israel itu diserang Dan lain sebagainya Ini kita harus berhati-hati Kita lihat sumbernya Siapa yang menyampaikan berita ini Siapa yang membawanya Bisa saja Itu adalah informasi Atau video yang Sudah Tahun-tahun yang lalu Sudah lama Atau bahkan Kejadian di Syria Tapi dikaitkan Ini adalah Yang terjadi saat ini Di Palestine Jadi kita harus betul-betul Paham Jangan Mengikuti Emosional kita Langsung kita main Dan percaya Langsung Seber-sebarkan Akibatnya apa Ada efek yang sangat Luar biasa Karena kejadian Di Daerah India India Jadi ada Salah informasi Salah informasi Yang disebarkan Disitu Menyatakan Ada Pencurian Apa namanya Penculikan Penculikan Dengan menyebutkan Ciri-ciri seperti ini Tiba-tiba Ada masuk orang Yang dia Mungkin mirip Atau mungkin Yang menyebarkan Berita ini Salah Disebarkan lagi Informasi Akibatnya Jumpa orang itu Di masa ramir-ramir Ternyata apa yang terjadi Dia bukan orangnya Berita yang disebarkan Juga ternyata Tidak benar Tapi memakan korban Itulah bahayanya Hawak yang tersebar Tanpa kita Betul-betul Paham Oh ini Betul gak berita Bisa makan nyawa Bisa Jadi terlepas Jadi Bapak Adil Tadi menyebarkan ini Menjual Cerah Trafadol Ini gak salah Jualnya gak salah Cuman Ada Bumbu-bumbu tambahannya Itu Yang perlu Betul-betul Dipastikan Benar gak itu Coba pastikan lagi Contohnya Memang dari Siapa Apakah Dari pemerintah Betul dari Pihak yang berwenang Disitu Memang dari Atau orang yang Gak jelas juga Di grup-grup Tersebar Makanya Yang tersebar Tentu benar Betul Ya nama juga Awak Nengok-nengok Baca-baca Di sosmed Makanya Mana-mana Coba buka Ini gambar ini Jangan ditutup Tengok Tanggalnya Apanya Harinya Tenggak 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 Wah Ini Wax Coba Pastikan lagi Tempat dan tanggal Tanggalnya Aja beda Tanggal Pemberitahuan Matinya Ini masih Tanggal 19 Itu ada Tanggal berapa Hari ini Tanggal 23 Ini tanggal 19 Matinya Kata tanggal 19 Gak lewat Gak lewat Gak lewat kemarin nggak ada mati, kemarin nggak ada mati, kemarin nggak ada mati, kemarin nggak ada mati ya, wakak mana tau, wakak atau nggak, wakak mau juga pasal masuk di WA, di sosmed, ya wakak, mainkan lah semuanya ini bisa jadi nanti Bapak Adil kalau lewat depan rumahnya ya, jadi kemarin itu, jual pula itu sama masyarakat, ini nggak apa-apa untuk orang itulah ya mungkin bisa sampaikan permintaan maaf, Bapak Adil, maaf kalau informasi bu, ada yang mungkin nanti akan ngembalikan lagi Pak Adil minta ganti rugi ya, minta balik duit yang mana tuh? itu cuman tuh, kalau misalnya orang udah beli, terus dia minta lagi misalnya beritanya itu nggak pas? nggak kembalikan, tapi kan nanti Bapak Adil minta maaf dulu, karena ini kan memang tetap bermanfaat sih tapi kalau ada akad jual beli di situ? iya, ada akad jual beli, makanya nanti Bang Fadil hubungi lagi orang-orang yang sudah Bang Fadil jual, yang beli gitu mungkin masih-masih daerah sini ya, bisa jumpai, coba ngomong seperti itu tadi, ya mungkin mereka bisa memahami dan tidak mempermasalahkan nah kalau ada orang yang mempermasalahkan, ya Bang Fadil harus bertanggung jawab, ya bisa saja kembali mengambil, mengembalikan uang iya bilang uangnya udah ngus, bilang udah dipakai, udah bisa, tau, tau, mau untung karena dia beli juga kan karena ada sebab, ya kan? iya Bapak Adil lah nakut-nakuti, jual ketakutan gitu sebabnya kan dari antung, jadi cumanlah berita yang betul-betul masuk ke WA itu kemana gitu? kita bayun dulu, dicek dulu makanya jelas ya Allah udah jelas mengatakan, nabinya juga juga jelas mengatakan ketika datang berita apapun itu, kita tahan dulu jangan langsung kemakan gitu kalau dulu itu lisan ya, seorang itu nabi katakan, dia dikatakan orang yang berdosa, dia menyampaikan apa yang dia dengar setiap yang dia dengar, dia sampaikan setiap yang dia dengar, apa yang dia sampaikan sekarang kan gak hanya dari lisan ya ketikan, seran gitu ya kan dapat masuk dengan langsung udah gak pake mulut memang, kan gak ada mulut lagi Ustaz, ya memang enggak tapi juga dengan ketikan tangan kita itu, kita share lagi, itu termasuk jangan langsung di share, di cek dulu nahan dulu, coba lihat dulu, baca aja dulu betul-betul periksa dulu, apa namanya sumbernya itu dari mana siapa yang menyampaikannya atau di WA dia, Pak ini memang udah jelas pasti, palit tanya dia kalau disitu informasinya kurang jelas sama orang yang nge-share nanti dia juga, kadang-kadang kan berpikir jadinya gara-gara itu kan pampah dia udah ngingatkan dia bahwasanya gak boleh sembarangan, bermudah-mudahan dalam menyebarkan berita apapun itu karena bisa jadi berita itu sesuatu yang patal kayak kita katakan tadi bisa makan nyawa bisa makan nyawa nah itu bahaya apalagi yang kayak selembaran yang sebelumnya kata kertas itu, itu kan bahkan mengancam, apa namanya merusak keimanan ya kan, yang tentang berita ada penjaga di Madinah gitu ya bermimpi bermimpi, itu kan bisa jatuh kepada merusak akidah kita akidah orang keimanan, kenapa? kita meyakini sesuatu yang tak benar kita yakin kalau dengan kertas ini kita sebarkan kita berbanyak kita dapat rezeki dapat manfaat yang besar atau malah sebaliknya kalau kita gak melakukan itu kita akan ditimpa musibah akan mengalami kecelakaan dan lain sebagainya ini kan sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan iya bisa mendatangkan mudara tuh wak dari lu gitu udah pertanyaannya sekarang ini modal dari mana ini? ini modal itu minjem dari mana modal kebanyak ini berapa ini? dihudun macam aku gak punya duit aja lu kenanya, maka ada mitra bisnisnya ya kan? investornya dari mana? nanya itu ya ada lah Bang Punggung yang ngasih dulu yang penting jelas ya? jelas gak balang kurian ini udah banyak lah tuh? udahlah satu kampung sebelah tiba-tiba dengan dekat kata Pak Ustaz tadi apa? lengkap itu baca tanggal juga nama juga Pak, tengok jangan sibuk-sibuk pemadaman begini nih buhari jangan dulu tengok dulu ambillah enggak lah ini 2023 Pak jangan di rumah, cantik begini pakai baterai lah ini ini nyari minyak lampunya di mana lagi? ini kalau zaman sekarang apa namanya? apa itu kalau orang barang-barang lama itu? kuno bukan klasik udah kuno ini udah kuno klasik kayak di Eropa mah kali ini? betul lagu jual lah ke Eropa kalau lagu udahlah undang lagu nih terima kasih terima kasih terima kasih